Intro Apakah pensil yang dipindahkan bentuknya berubah? Bagaimana dengan bentuk air pada masing-masing wadah? Apa yang ada di dalam balon tersebut? Air? Kalau adik-adik bernapas, kira-kira itu menghirup apa? Udara atau gas? Nah ternyata di alam ini zat-zat itu secara umum dikelompokkan ke dalam tiga wujud. Sekarang jika adik-adik sedang membersihkan atau merapihkan alat-alat yang sudah digunakan untuk belajar. Misalkan ada pensil tergeletak di atas meja, kemudian adik-adik pindahkan ke tempat pensil yang berbentuk tabung. Kira-kira pensil tersebut berubah tidak bentuknya? Ternyata pensil tersebut tidak berubah bentuknya. Kok bisa ya? Nah karena pensil tersebut wujudnya adalah padat. Partikel-partikel padat itu sangat teratur dan berdekatan. Jadi ikatannya sangat kuat sehingga tidak berubah wujudnya. Selain itu zat padat mempunyai bentuk ukuran dan volume yang tetap. Adik-adik pernah tidak merasa kehausan. Dengan terburu-buru adik-adik lari ke dapur. Membuka kulkas, mengambil air dalam botol, kemudian menuangkan ke dalam gelas. Kalau adik-adik perhatikan, air yang berada di dalam botol bentuknya seperti botol. Tapi ketika dituangkan ke dalam gelas, bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Kenapa bisa demikian? Ternyata karena air itu merupakan zat cair, dan sifat dari zat cair itu ikatannya kurang kuat. Sehingga air bisa berubah bentuknya sesuai dengan tempat yang didiaminya. Namun ukuran dan volumenya selalu tetap. Adik-adik pernah tidak meniup balon. Balon yang ditiup lama-kelamaan akan membesar. Kok bisa ya membesar? Sebenarnya apa sih yang ada di dalam balon tersebut? Ternyata yang ada di dalam balon tersebut adalah udara. Kenapa udara bisa membuat balon membesar? Karena udara termasuk ke dalam zat gas. Dimana gas itu memiliki sifat ikatan antar partikelnya sangat lemah. Sehingga letaknya sangat berjauhan dan tidak teratur. Oleh karena itu, zat gas selalu mempunyai bentuk, ukuran, volume yang selalu berubah-ubah. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Ria sering bermain slime. Slime yang dia mainkan mudah dibentuk. Namun, slimenya juga bisa dipegang. Menurut kalian, slime termasuk benda padat atau benda cair. Slime termasuk benda cair dengan tingkat kekentalan yang tinggi. Daya alir slime dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ia akan berubah saat diaduk atau ditekan. Semakin sering dimainkan, slime akan semakin elastis sehingga melarnya semakin lebar. Dalam ilmu kimia, cairan ini disebut cairan non-Newtonian. Terima kasih telah menonton!